Halo Sobat, balik lagi nih Sobat, channel Tukang Gigi Gaming ya Sobat Kali ini kita akan lanjut lagi main game Sakura Skull, sebetulnya lagi nih Sobat Wow, kalian bisa lihat itu teman-teman Itu adalah bangunan dari Yakuza Himawari Office Man Sudah pindah di depan di rumahnya Gir ya Sobat Rumahnya Rina Mantap jiwa, gokil Nah, kita coba dulu ya, lihat sekitarnya ya Jadi, rencananya Bang Redo akan membuat pasukan Yakuza Himawari nih Sobat Di rumah Gir ini ya kan Dengan dipimpin oleh Boss Yuta men Jadi, si Yuta ini akan dijadikan Mafia Yakuza ya Sobat Ya, mantap jiwa men Lihat ya, ini dia markasnya men Dengan di atas ada juga dibuat dengan logo Yakuza Himawari ya Jadi, ini dia logo Yakuza Himawari Kayak matahari-matahari gitu kan Nah, seperti ini, seperti ini Mantap jiwa men Oke Nah, ini dia ada pintunya juga Pintunya ada logonya juga Namanya dan bahasa Bahasa Cina atau Jepang gitu Sobat Kalian ada yang tahu nggak artinya ini apa? Kalau ada yang tahu artinya Coba komentar di bawah ya guys ya Mantap jiwa cuy Ini bagian dalamnya ya Kita coba lihat Ini bagian dalamnya Aduh, ada si Rina lagi Ini bagian dalamnya Lihat disini Agak beda ya Bentuk bagian dalamnya ya Karena disini Bang Redo menambahkan Penjara men Jadi, ada kreasi tersendiri ya kan Kalau kita buat yang kayak Yakuza Himawari asli Sepertinya akan ribut dan banyak props Jadi, kita yang sederhana aja guys Mantap jiwa nggak tuh Nah, disini kita akan buat si Yuta Menjadi Boss Yakuza ya Tapi, kita singkirkan dulu Si Rina ini men Ngapain si Rina di dalam ya kan Rumahnya bukan disitu lagi men Dan, kita cari karakternya si Yuta Langsung ya Si Yuta Nah, ini sigilnya Kita waitkan dulu si Yutanya Ya Yuta, tunggu-tunggu Kamu jangan main prosotan Kamu akan jadi mafia ini Si Mio, kita jangan suruh ikut ya sobatnya Mantap guys Oke, kita ganti baju si Yuta dulu ya sobat ya Menjadi Baju ala mafia Yakuza Momogumi Kalian tahu kan bajunya warna apa Tentu saja warna hitam Mantap jiwa ya sobat ya Nah, kita kesini Oke, kita ganti bajunya ya Menjadi Yakuza ya sobat ya Dengan baju yang bernama Formal Wear Oke, lalu kita ke menu Cara edit Kita ubah warnanya menjadi warna hitam semua Lalu, hilangin Speed Bubble-nya Dan, kasih juga kacamata Yakuza Men, ini dia Namanya Sun Sunglasses ya sobat ya Mantap jiwa men Oke, kita lanjut lagi Kita ke bawah kan Kita arahkan Glasses-nya ke bawah ya sobat ya Ini glasses-nya masih Kurang rapi nih Ke bawah kan Sip Begini kan Nice Lalu, kita begini kan Kita begini kan Dan, karena ini adalah Yakuza Momogumi Kita kasih dia senjata men Kita ke item Right hand Nah, ini ada fitur terbaru ya kan Jadi, baru sangat suka nih sobat Kita kasih dia sniper lah ya Nah Sniper men Wow, GG Jadi, seperti inilah sobat Yuta Yakuza-nya ya kan Sangat-sangatlah keren men Dan, dia akan menjadi boss Yakuza Nah, kalian kan lihat ini Bangunannya sudah menjadi Yakuza Pasukannya mana bangunan ya? Masa sih Yuta nggak ada pasukan? Tenang Akan kita bawa Yakuza Imawari Dan akan menjadi teman kita ya sobat ya Dan, si Yuta akan menjadi boss men Bukan teman sih Lebih tepatnya adalah Anak buah atau pasukan Yuta ya kan Oke Kita langsung saja ya sobat ya Ini mobil kita minggirkan dulu ya kan Masa iya Yakuza Imawari Mobilnya pink Bikin malu aja coy Aduh Oke, kita letakkan disini Nice Dan kita ajak si pasukan Yakuza ini ya kan Nah, supaya Yakuza ini tidak menyerang kita dan mengikuti kita Caranya begini sobat Kita ke menu Props Furniture Kita tekan zabuton Dan kita duduki zabuton ini ya sobat ya Lalu zabuton tadi kita tekan dan kita cari tekan mirror Nah, setelah mirror begini maka pasukan Yakuza Imawari akan menjadi anak buah kita sobat Hei kalian aku hipnotis menjadi anak buah aku cepat 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 Nah Mereka ini tidak akan memukul kita sobat Kalau kita pukul mereka ini Mereka tidak akan balas ya Mantap kan jago kan Jago gak tuh adik-adik terkedak-kedak Cago kan Hei semuanya Aku adalah bos baru kalian Bos Yakuza Imawari Ayo kalian semua cepat Ikuti aku Semuanya cepat-cepat Oke Siap-siap bos Yuta Lihat kan mereka ngikutin sobat Lihat nih semuanya cepat-cepat-cepat Oke nice Mereka ngikutin semua Kamu bos yang barunya Iya aku adalah bos kalian yang baru Ayo cepat kalian semuanya Ikuti aku Wow Lihat sobat Gampang banget Ya kan Hahaha Wow Lihat ini Kita menjadi bos Yakuza Imawari Ayo Ayo kita cabut Kita cabut Kita cabut Nah Lihat ini Udah Yuta pakai senjata keren Menjadi bos Yakuza Dengan Anak buahnya ya guys ya Jadi Yakuza ini tidak akan memukul kita ya sobat ya Kalau kita pukul baru bisa men Oke Ayo semuanya Kita pergi ke markas ya Oh kita pakai mobil dulu sobat Kita ambil dulu mobilnya ya kan Oke Jadi Yakuza itu tidak bisa masuk ke mobil ya sobat Jadi kita harus pergi duluan Nanti kalau kita gak pergi duluan Yakuza itu bisa kita tabrak nanti kan Nanti meninggoy lah dia ya kan Kalau kita tabrak men Oke kita kesini dulu Dan kita parkirkan mobil Yakuza disini ya sobat ya Nice Kita tunggu pasukan Yakuza kita tadi ya kan Rumahnya sudah ada Yuta Yakuza nya juga sudah ada men Tinggal pasukannya yang lagi kesini ya kan Mana ini pasukannya nih Lambat banget Hei kalian kok lambat banget sih jalannya cepat sini Mak bos Mak bos Kalian gak tau apa aku ini bos kalian Nanti kalian bisa Aku hantam-hantam loh Wih astaga Udah hilang sabutonnya guys Aduh Kita munculin lagi sabutonnya ya Sudah hilang sabutonnya Aduh Kita mirorkan lagi ya Kita mirorkan lagi Aduh Kacau 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 Hei kalian mana kalian Siapa yang memukulku tadi ya Kurang ajar kalian yang memukulku ha Maaf maaf bos bos Gak sengaja bos Aduh Kalian ini Buat aku mana saja ya kan Lihat nih sobat Yuta Yakuza Dengan pasukan Yakuza nya Dan bangunan Yakuza yang ada disana ya guys Waduh itu Taiga sama Rina melarikan diri guys Karena ada Yakuza ya kan Oke sobat Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini ya kan Ingat like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa lagi sobat Bye-bye